selamat menikmati di film ini terbagi menjadi dua yaitu masa kini perjalanan Jane mencari ayah dan kakaknya dan perjalanan masa lalu perjalanan hidup Nawal Marwan dan uniknya meskipun film ini memiliki transisi plot yang silih berganti tapi kita tidak akan dibuat tersesat untuk mengetahui latar waktu di film ini so, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya diawali dengan dua orang saudara kembar bernama Jane dan Simon Marwan mereka menemui seorang notaris yang akan membacakan wasiat ibu mereka ibu mereka bernama Nawal Marwan di dalam surat wasiatnya ia meminta agar ia dikubur tanpa peti mati telanjang tanpa doa wajahnya menghadap tanah punggungnya membelakangi dunia dan tanpa batu nisan Nawal Marwan juga meminta kepada anak-anaknya untuk menemukan kakak dan ayah mereka mereka hanya diberi sebuah kalung foto dan pasport sebagai petunjuk saat semua wasiat sudah dilakukan batu nisan baru boleh dipasang saat mendengar semua itu mereka langsung memarahi notaris itu karena Jane, Simon, dan bahkan notaris itu tahu kalau mereka tak punya saudara dan ayah mereka sudah meninggal saat peperangan di dares disini Simon tak mau melaksanakan wasiat ibu mereka karena ia merasa itu terlalu mengada-ngada tapi Jane tetap mencoba untuk melaksanakan wasiat ibunya meskipun ia sendiri merasa bimbang di tengah kebimbangannya itu ia lalu bertanya kepada dosennya tentang di mana letak kampus yang tertulis di pasport Nawal Marwan kampus itu terletak di sebuah daerah yang bernama dares sebelum Jane pergi ke dares ia mengunjungi tempat terakhir ia dan Nawal Marwan kunjungi sebelum Nawal sakit lalu meninggal ini adalah Nawal Marwan entah apa yang terjadi padanya sehingga ia mematuh seperti itu semenjak itu ia tak pernah bicara dengan siapa pun lagi hingga ia meninggal lalu kita ke masa lalu Nawal Marwan disini Nawal terlihat sedang berusaha untuk kabur bersama seorang pria muslim yang bernama Wahab nenek Nawal tak setuju dengan hubungan mereka karena Nawal adalah seorang nasrani lalu tiba-tiba adik Nawal menemukan mereka dan menembak Wahab dan ternyata disini Nawal sudah melakukan sesuatu yang kalian inginkan dan hamil mendengar hal itu nenek Nawal sangat marah namun pelan-pelan ia mulai menerima bayi yang ada di kandungan Nawal setelah menunggu cukup lama akhirnya Nawal pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang ia beri nama Nihat neneknya kemudian membawa Nihat ke panti asuhan dan mengirim Nawal ke rumah pamannya di kota untuk sekolah namun sebelum itu neneknya memberi tato titik tiga di tumit Nihat agar suatu hari nanti Nawal bisa mengenali anaknya lalu kita ke Jen sekarang Jen sudah berada di bekas kampus Nawal di Dares dan beruntung masih ada yang mengingat wajah Nawal Marwan orang itu mengatakan bahwa dulunya Nawal Marwan bekerja di perpustakaan kampus orang itu juga mengatakan bahwa di foto itu Nawal berada di Kavaryat terlihat dari tanda Kavaryat yang berada di belakangnya Kavaryat adalah sebuah penjara yang berada di daerah selatan kita ke Nawal Marwan saat itu terjadi konflik perang timur tengah dan terjadi bentrok yang membuat kampus Nawal harus ditutup dia lalu kembali ke rumah pamannya pamannya mengatakan bahwa mereka akan tinggal di gunung untuk sementara waktu karena desa-desa Kristen yang ada di selatan sudah diserang dan cepat atau lambat mereka juga pasti akan diserang mendengar hal itu Nawal seketika khawatir karena ia tahu bahwa Nihat anaknya dititipkan di salah satu panti asuhan di selatan lalu ia pergi ke selatan namun laki-laki di panti asuhan itu sudah dipindahkan ke Kavarkot panti asuhan di Kavarkot ternyata juga sudah luluh lantah dan seseorang yang berada di tempat itu mengatakan bahwa para penduduk muslim mengungsi ke kem di desa Daresa dan Sam Siddin berserta nakbuahnya membunuh semua Kristen lalu kita ke Jen disini ia sudah berada di tempat Nawal menghabiskan masa-masa kecilnya dulu Jen diterima sangat baik oleh orang-orang di rumah ini Jen mengatakan bahwa ia mencari ayahnya yang bernama Wahab dan mengatakan bahwa ia adalah anak dari Nawal Marwan saat mengetahui Jen adalah putri dari Nawal mereka langsung mengusir Jen lalu kita ke Nawal saat itu ia menjadi guru les bahasa Perancis untuk anak pemimpin milisi karena kebetulan Nawal mengambil jurusan bahasa Perancis saat kuliah namun saat mengetahui ada kesempatan Nawal langsung mengambil pistol dari dalam tasnya dan membunuh pemimpin milisi yang ia yakini adalah dalang dari peperangan lalu ia dimasukkan ke dalam penjara di Kavariat lalu kita ke Jen disini Jen mengunjungi Kavariat tempat Nawal dulu pernah dipenjara ia lalu mencari orang yang dulu bekerja disana dan beruntung ia menemukan mantan penjaga penjara saat itu penjaga itu mengatakan bahwa Nawal dikenal sebagai wanita bernyanyi nomor 72 disana Nawal diperkosa berulang-ulang oleh seorang Al Gojo yang bernama Abu Tarek dan akhirnya menjadi hamil Jen lalu bertanya apakah kau melihat anak yang ia lahirkan pria itu lalu menjawab aku tak melihatnya Jen Simon Notaris dan Madat datang menemui perawat itu perawat itu mengatakan bahwa bayi yang dilahirkan oleh Nawal di dalam penjara adalah mereka berdua disini akhirnya mereka tahu bahwa ayah mereka sebenarnya adalah Abu Tarek mereka kemudian mendapat bukti yang cukup kuat bahwa saudara mereka yang bernama Nihat masih hidup Madat lalu menyerankan agar mereka menjadi panglima perang yang dulu menghancurkan panti asuhan tempat Nihat berada agar mereka bisa tahu kemana Nihat menghilang dan beruntung panglima itu ternyata masih hidup ia bernama Walad Samsidin mereka lalu menemui panglima perang itu panglima itu mengatakan bahwa pada saat ia dan teman-temannya menyerang panti asuhan mereka membawa anak laki-laki di panti asuhan itu termasuk Nihat ia melatih Nihat untuk bila diri Nihat menjadi prajurit yang tangguh namun ia selalu ingin mencari ibunya hingga ia menjadi seorang Algojo di Kavariat tempat Nawal dulu di penjara mendengar hal itu Simon langsung bertanya apakah Nihat bekerja dengan ayahku panglima itu menjawab tidak Nihat tidak bekerja dengan ayahmu lalu kita ke scene dimana Nawal Marwan mematung disana Nawal melihat seorang laki-laki yang memiliki tato tiga di tumitnya pelan-pelan Nawal mendekati pria itu dan betapa terguncangnya Nawal saat mengetahui bahwa pria itu adalah pria yang dulu memperkosanya di penjara Saat menjadi Algojo Nihat mengganti namanya menjadi Abu Tarek Nihat adalah Abu Tarek Jen dan Simon lalu mengantar surat yang Nawal tulis untuk Nihat dan film ditutup saat Nihat mengunjungi makam Nawal Marwan dan disana juga sudah terpasang nisan dengan nama Nawal Marwan dan tamat film ini seolah-olah menyampaikan kepada kita bahwa ini loh yang namanya hidup tidak ada kaya jaiban apapun yang akan mengubah masa lalumu meskipun di film ini sosok Nawal Marwan tidak digambarkan sebagai wanita yang cengeng atau bahkan mendayu-dayu tapi tetap sukses membuat penonton merasa pilu dengan cerita yang disuguhkan salah satu dialog ajaib yang menjadi favorit saya di film ini adalah ketika Simon menggunakan analogi matematika untuk bertanya kepada Jen 1 tambah 1 apakah menghasilkan 1 omong-omong salut sama makeupnya si terima kasih sudah nonton video ini hingga akhir semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax